jadi aku ngerti orang lio cek niat hadiah, cek niat hibah tapi yang hati memotivasi suatu saat untuk lebih banyak banyak, ini kalau cara tiang-tiang yang saya sudah anggap hibah paham ya? kalau aku jadi mantus mertuamu lorak-lorak itu kalau ada galsam terus tujuannya untuk Tegal itu hibah jadi mertuamu mati lorak-lorak itu kalau ada kondidin, galsam anaknya pandu ngerapati peduli terus mantunya saya yang tersuasiat Tegal di sini galsam, karena itu mau galsam apa itu? galsam jadi itu haram jadi ngaji saya, ngaji saya ngaji saya, ngaji saya ngaji saya, ngaji ini loyal ini suaranya riba galsam 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 suaranya itu riba jadi memberi sesuatu dengan niat mendapat lebih banyak itu galsam riba, jadi riba itu semua transaksi yang ingin mendapat lebih banyak itu galsam riba jadi jadi ngaji suaranya suaranya itu riba tapi riba yang halal saya kalau ngaji terlambat gara-gara ini saya ditelepon diaman hati yang berat kalau saya pikiran saya saya sangat-sangat saya hormati saya terkenal wali jadi saya adiknya wali jadi saya bingung saya tidak tidak di daftar wali tidak jadi saya terang masalah ini serius sekali mulai saya suaranya tidak malu yang ikhlas mulai kadang-kadang dianggap 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 saya dianggap 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 jadi orang dulu itu mengistilahnya sampai uraan jadi kadang ilmu itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasa yang sedikit uraan mulanya orang itu juga gaman besar orang uraan asal latar belakangnya orang alim kecuali orang uraan itu profesi saya terang kenapa orang alim itu sering beda dengan orang zuhud atau orang warok ilmu itu kadang hanya bisa dijelaskan menganggap uraan tapi uraan bukan ilmu bukan karena uraan arogansi otoriterian antara orang lain misalnya bapak 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 ternyata Rasulullah bapak 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 yang mengatakan bapak bapak kalau orang menarik balik ke bapak 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 itu bapak untuk pelajaran ada orang yang berkata ulama contohnya ini tidak ulama 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 kenapa ada yang ada di sini? ulama itu kadang merasa ulama itu tidak suai mikir anak putus itu itu keseluruhan ulama itu mikirnya sesuai mati jadi di sini sesuai mati sesuai mati kalau ulama itu perasaannya ibadah seakan-akan kamu mati nanti orang nabung perasaannya itu tidak suai kalau orangnya merasa melarat kalau orangnya merasa ulama itu suai cara yakin mati sesuai itu suai mulai ada orang yang merasa melarat mesti keliru-keliru orang mesti menyebabkan suai cara saya yakin mati sesuai duduk satu suai itu suai 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 karena tadi berbiaya tinggi tapi uangnya tapi uangnya 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 terus merasa suai akhirnya tidak ada warisan ini cerita ulama kira ulama itu tenang biasa tapi kalau ulama punya watak seperti ini dikritik pengeran walakinahu akhlada ilal ardi wattaf'a'awah tapi dia itu merasa abadi di bumi maknanya ini dianggap suai pengeran akan dianggap suai penderita yang mau menginginkan luar apa kira suai 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 tapi suai 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 saya saya logikanya ini saya sering terang pangeran itu mengkritik kiai itu pangeran itu atasannya kiai, laku itu mengkritik kiai kuala seperti itu, jadi orang itu mereka mengkritik pangeran itu kebanyakan atasannya murid cuma aku ngomong dengan sampaian bahasa ilmiah itu bahasa yang tidak ada kaitannya dengan akhlak, ilmiah itu kadang butuh tidak akhlak butuh jelas, vulgar transparan karena ini koran biasa misalnya mengkritik orang, mengkritik kalau orang bisa melakukan ini, contohnya Kamasalil Fimari, Yahmil Asfara karena ini menggunakan orang alim harus dikasari, mereka bisa protes aku biasa tidak mau berlaku itu khas-khas orang alim terus mereka niru, khas-khasan hahaha aku ngomongnya sunnah mereka berlaku dosa mereka berlaku dosa ini cerita sebab itu agak kaget misalnya Yesus itu kan dari anak pangeran orang-orang kristian ingin Yesus anak pangeran tapi orang yang bercerita kalau orang pangeran itu kapan makanya Quran yang mengkritiknya begitu ini pangeran begitu makanya dulu makanya di Jakarta terseram dan ke penistaan agama karena sebetulnya itu ilmiah biasa kalau apa punya anak lalu bedanya siapa jadi vulgar yang menolong kelahirannya apa bayarnya piro pas kelahirannya terus jadi panjang tapi saya pastikan dalam teori-teori ilmiah Quran dan kita yakin tentu akromulholgi itu tidak bisa menghindari bahasa vulgar tentu untuk nabi tidak kita bahasakan kasar atau arogan tapi tetap tidak bisa menghindari bahasa vulgar karena ilmu itu butuh butuh apa? vulgar maksudnya orang alim itu juga berbeda tradisinya beda orang alim itu bisa bisa karena tadi ada ilmu yang harus dijelaskan dengan kasar misalnya contohnya orang tomak contohnya apa saja orang tomak itu orang kepinginan ya segelam-segelam contohnya masalah lebih asyik asyik tapi saya tidak bisa menurut Quran dalam konteks seperti itu kalau Quran mengkritik ulama itu Allah mengatakan ulama saya mengatakan ulama makanya ya kalau Rasulullah itu kadang misalnya mengatakan sahabat terus saya mengatakan sahabat mengatakan sahabat itu apa saja? sahabat karena kadang mengatakan salah kaprah misalnya bahamun mengatakan putra ini terus santri orang-orang senang untuk putra ini orang-orang senang untuk putra ini orang-orang yang mengatakan putra ini salah jadi orang-orang sudah sadar saya tidak tapi saya pastikan dalam tradisi ilmu itu memang kadang kasar seperti tadi pengiraan mengkritik bagaimana mungkin aku saya sudah menurut misalnya kan aku bisa memotifkan karena modifikasi jadi ilmiah maksudnya jadi ini para pencangka melek pakai jadi wali teruskan tapi dimodif jadi apa? ilmu, misalnya begini pengirahan itu tidak mengkritik teori pengirahan itu mengkritiknya mengkritiknya seperti ini maka menghubahkan oleh Rasul dan menghubahkan oleh Rasul dan menghubahkan oleh Rasul padan ibunya itu yang segera coba sekarang terus kena cangkab melek terus nanti kelihatan kalau Isa itu tidak Tuhan misalnya aku bakul bakmi aku mau makan apa? apa? bakmi ya? Ruhin zaman suka sering makan bakmi jauh marah terasa terus Yesus jajan bakmi ini Ruhin makan bakmi ada orang piring Alhamdulillah kalau ditamani pengirahan saya suka ada orang piring kemudian terus ada orang piring sampai bayar saya paradok tidak saya bisa bayar ada pengirahan makan bakmi terus misalnya Alhamdulillah saya dipinarai pengirahan saya sakit menyukui sakit macam-macam saya tidak ada hari gelap apa? tapi kekacauan ini yang mempertegas bahwa Yesus itu tidak mungkin itu Tuhan jadi kadang aku bilang tetap aku perlu ngurus terus gua coba bayangkan terus ada orang cerita Alhamdulillah aku ingin pengirahan di dalam tinggi kulau, kulau turidahar, kita lahap lalu di dalam juga lemes lemes, kirang makan kulau suka makan, terus sehat malih, lu kacau gak? justru dengan penjelasan yang kasar ini menjadi jelas, kalau Yesus itu tidak Tuhan makanya kejagaman, gedeng wong alim, canggam melek kulau itu canggam melek tapi kulau sunnah, nanti sunnah itu ada motif ilmiah nah canggam-canggam melek, sehingga asli-asli nah itu bisa dibangun sebetulnya untuk ilmiah gak bisa jadi, ya tentu saya gak mensifati koran hadis yang kemelendak kita, kita menjelaskannya pakai itu cuma, saya pastikan untuk bahasa ilmiah, kadang harus kasar, wanya nabi nanti ngertikan, kulil haqqa walau kana muron, katakan kebenaran meskipun itu pahit meskipun kadang harus diredaksikan misalnya yang Mustafa, ini kan gilam-gilam kadang aku enggak, wong jenggot maka aku ngerti, itu sunnah rasul tapi gilam aku gak, ini jenggot, ini juga boleh turar tapi sudah gilam jadi, ini tidak etis mengungkit-ngungkit itu tidak etis tapi itu satu-satunya cara cara bully cara bully semua Mustafa nah itu nah, quran itu seperti itu kalau misalnya orang kuno yang membahas diindik wong bin agama didit wah, saya kekodit, pecir nah kok sakit? hmm..taya di goreng meneng itu dibayang sama medit itu terletak taya ewe digoreng taya itu kan sesuatu yang harus dibuang nah itu dijumpuk digoreng menengah sama medit-medit itu orang karena dengan demikian itu mentakbeh mentah snek mentah jin dalam bahasa Arab itu mengkritik mencemooh medit dan orang tidak medit dibahas sama medit orang medit itu orang yang taya ewe digoreng menengah ya sepaham ya? akhirnya orang yang taya ewe digoreng mereka kaya goreng itu memang di antara aturan bahasa ilmu kita harus kasar memang kalau terpaksa ya itu nah mesti ini kan harus ahli kasar-kasar gini harus ahli karena harus bawaan cuma kan tidak ilmiah masih untuk hadir nafsi kepentingan pribadi ini yang menjadi buruk kan macam kemelek kok demi apa? pribadi itu tidak boleh tapi kalau demi agama boleh jadi ngutek-ngutek dalam hal agama itu boleh masyur itu nih karena debatnya Ibrahim dengan namrud mau ada pesta menyembah berhala paginya mau ada sesajen massal malamnya berhalanya ditutuk IKB kecuali yang gede terus dikalungi kapak ketika mereka tanya siapa yang berbuat ini ya paling-paling Ibrahim selama ini yang kritik berhala itu Ibrahim dipanggil Ibrahim ini kan contoh cangkamelek tapi tentu Nabi tetap ngendikan cuma ini cerita bahwa untuk kebenaran harus ngendikan yang kasar apa yang ngelakuin itu ya takoknya yang gue petel maka kurang ngelak 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 ya yang gue petel ya berhalo ya berhalo gak mungkin ditakok jadi tersangka lo ngerti apa yang misalkan apa sembah ya gue jepuk goblok gitu gitu dan akhirnya goblok-goblok kan pertama Ibrahim di goblok saya ngelakuin nangetin saya ngelakuin kamu tidak goblok saya ngelakuin sembahnya akhirnya goblok-goblok kan jadi apa nabi gak kasar juga kasar dalam konteks Iqo Matul Haq orang itu harus kasar nah aku mau diraku Allah tak mustahwa tak bisa tapi biasanya mempikirkan malam jadi aku rasit jadi memang orang itu kadang harus kasar tapi tentu karena tidak ada pilihan manusia itu kalau sudah goblok, itu seperti karang tidak digodam di palu yang kuat itu tidak bisa, mau tidak mau akhirnya Allah pun tidak tamsil yang kasar ya mau anak yang kunulahu waladuh, walam takullahu shohibah anak yang wani pengiranmu ini anak cerita cara ini kumpul poncowidho ebi kalau itu paradok waduh, bayangkan pengiran kacau kan alhamdulillah, saya hormat pengiran anak yang berlaku, saya lemas bareng saya sukani dahar gembaran pengiran, saya lemas baru saya gembaran pengiran, saya lemas baru saya senang merguti sangon kacau kan kacau, kacau, kacau tapi justru dengan kekacauan ini jelas sekali, pengirannya itu tidak tidak itu pengirannya menghentikan pengirannya karena saya menghentikan pengirannya 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 tidak itu pengirannya saya kenal saya lakukan saya menyenangkan saya selesai saya sudah menyenangkan keblinger saya menganggap saya pengirannya maksudnya tersebut semangzur an'ayyat saya lakukan mengapal menurut saya mengajik maksudnya mengajik atau mengajik mengajik saya mesti apa yang salah harus menyajikan saya hanya itu sama orang-orang tapi nangisan tidak ngaji nangis seperti pengikiran nangis seperti mengikir nasib orang-orang jelas ilang-ilang mohon kalau terang malah jadi tahjin ya dalam tradisi balakoh kesusastraan Arab itu ada tahjin tasna terus taube orang itu dikritik sedemikian buruk hanya mengeder Kitab rasa ini guna apa? tahjin jadi punya kendi orang terkenal ada ahlaka doesar ketika aku ada kalau orang itu tapi itu kayak nak your itu tidak jajian oh kucing tirau piru itu sudah jajikan orang seluruh dunia seperti itu kalau manggal itu tajen-tajen itu mengkritik mengkritik dengan tamsil yang ekstrim itu kan memang mau tidak mau seperti itu si Dina Ali tidak semua manggal dengan orang misalnya orang yang tidak melakukannya tidak gedeh sebuah orang jadi si Dina Ali tidak melakukannya tidak WC tidak melakukannya karena WC itu kan ada tidak bisa kalau Tengah ada apa tidak bisa memangkul di sini tidak ada wang coba saya bisa menjelaskan saya bisa coba saya bisa coba melihat tidak mau tidak mau untuk menghilangkan kesombongan saya sadar kita melakukannya saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu tapi harus seperti itu saya itu suami dengan Tengah Cangkem Tengah Cangkemel saya tidak tahu saya tidak tahu semuanya semuanya yang ilmu ini terlalu banyak tidak terpaksa ilmu ini terlalu banyak untuk menggunakan akhlak lalu itu di KAPA apa? akhlaknya itu ilmu mau niru sangat melek tapi orang terus pas itu sangat melek alasan niru bagus jadi tidak bisa itu aslinya aslinya benar palsu belas karena itu para mantu dan para anak-anak orang-orang yang mertuamu terus ada balsam yang terlalu banyak saya harap-harap tidak ada wasiat Tegal itu harus haram itu riba tidak apa? riba jadi memberi sodakoh maupun hadiah berharap mendapat lebih banyak itu adalah riba itu adalah mantu rentenir haram itu cari hukum tapi kalau cari pengiran halal juga ada pengiran tapi kalau cari hukum itu maka itu kelakuan mantu anaknya merantuni Jakarta anak asli itu merantuni Jakarta itu memang mantu ibu-ibu yang diserviskan seorang yang itu balsam kaya sentuk Tegal jadi kita berhati kita berhati ini mantu tidak mengalahkan anakku anakku malah di rumah tidak pak itu tidak apa-apa semuanya kita berhati-hati dan saya masih kita berhati-hati rumah bangku haram karena kamu servis ini untuk mendapat lebih banyak itu jelas jadi contohnya apa? diayu utiasean hibatan awhadiatan liat luba aksaro minhu jadi memberi sodako atau hadiah untuk mendapat lebih banyak kalau itu ngaji aku ini ngaji ini suara aku riba tapi riba halal tapi aku riba paham ya? mulanya hati-hati mulanya menghentikan ulama-ulama mu'amalah kuangnya mulanya dawe bapak pula kalau aku selamat di dunia itu lumah seripat saya ini sering ada orang salam template hormat makanya saya sering salam template karena saya takut kalau biasa aku kitab aku wadah seperti itu mulai di kitab pesolatan sampai akidatul awam sampai kitab ageng tapi jelas wadah sangat kalau ngamal ini bukan urusan ria ini tradisinya ulama karena kalau kamu hanya mendapat itu resiko kamu juga harus memberi dan gak apa-apa kita memperlihatkan sodakoh karena menghentikan pengertian indugdus sodakot fani imai kalau sodakoh kamu perlihatkan itu bagus karena nanti kalau ulama itu gak melihatkan lo mau demi menutupi sodakoh terus mereka ikhfa menyimpan sodakoh akhirnya sejak kampung medit khab alasannya kaya ini yang medit mereka sodakoh mau jadi wadah akhirnya kampung terjadi kaya ini medit sejak kampung medit khab hanya kaya ini malah merokok karena kadang kita harus paksakan indugdus sodakot fani imai sodakoh kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata Allah fani imai itu terjemahan itu bagus sekali meskipun ya tentu ada pilihan tapi tentu ya ada saat kita harus ikhlas juga sama tunjukkan untuk mengajikan ikhlas disalami template mengajikan orang yang mengajikan ya sama dihormati orang yang mengajikan tidak sama saya mengajikan itu konsisten seorang rohaku yang mengajikan ini orang rohaku ya sama tunjukkan kalau kita ikhlas meskipun ikhlas itu rahasia tapi tunjukkan dilatih karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditih ditih makanya kritiknya imam guzali sama yang lihat nanti di ikhya itu imam guzali itu cerita banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal esror amal rahasia karena terbebas dari ri ria terbebas dari penyakit ria kak oleh kritik imam guzali bagaimana Allah mengutus nabi semua nabi diutus untuk memperlihatkan amal dan supaya ditiru apakah amal yang ditutupi dan amal yang dipertonton tentu nabi menutupi amal beras itu ada nabi yang ada contohnya paham itu tutup tabel ini apakah ikhva menyamarkan amal segala-galanya terus nabi diutus beras itu kalau menonton itu menonton yang ditiru selesai 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 karena banyak amal yang harus kita tonton karena nabi yang ngerti selesai 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 ya sudah tidak misalnya aku tidak harus misalnya harus ngomong terimakas selesai harus ngomong makanya lihat kan, karena tadi kebaikan harus berkesinam dan itu harus ada yang menyontoh soal nanti di hati atau amal tertentu oke kita ikhva, misalnya tahajud menurut saya kalau mungkin ya jangan jamaah karena tahajud min awalil amri termasuk sholat yang tidak disunatkan jamaah itu pun masih ada ulama mengatakan kalau ada orang awam yang ingin latihan tidak apa-apa jamaah karena menyontohnya semua sholat yang tidak disunatkan jamaah itu bisa sunat kalau saya menyontohnya itu masyur itu di kalangan alif sukses tapi ya memang harus seperti itu makanya semua ulama itu punya tradisi dipertontonkan karena tadi coba sekarang misalnya kamu tahu caranya sholat karena nabi sholatnya dipertontonkan orang tahu orang tahu kalau zakat fitrah itu satu sok atau dua kilo setengah karena nabi kalau tiga zakat dipertontonkan karena ini sudah sudah kudeluk untuk fitrah untuk saya contohnya haji malah nabi mengatakan kudeluk kudeluk pas nabi haji itu yang ikut 114 ribu yang ikut nabi haji 114 ribu karena semua diumumkan nabi ayo ikut saya haji kemudian melihat apa saja yang saya lakukan ketika haji hudu anni manasi kakum kemudian anda meniru cara saya itu dipertontonkan apa dipertontonkan kemudian sekarang orang dewa-dewakan ini mirip ikh toi amal ikh对 alasannya tidak Conversante sebagai orang dewa pas sumpah ada yang dilakukan tidak dilakukan sayaぜh aku sering menggunakan orang yang berjalan saya ingin memadai orang yang berjalan paham ya? jadi orang itu tidak usah berlebihan makanya oke mengamal baik ya tidak apa-apa sekali-kali diperlihatkan niatnya mensiarkan kebah tapi ya ada jatah-jatah yang amal siron makanya si Dinali kalau punya uang orang itu dibagi 4 masyur jari Syedin Ali satu-satunya orang yang ngamal 4 di satu hari itu saya kata Syedin Ali ayatnya sehingga Syedin Ali saya punya uang 4 4 dinar yang satu saya sudah kohkan siang yang satu saya sudah kohkan malam yang satu saya sudah kohkan secara sirron yang satu saya sudah kohkan secara jarron berarti malam siang terus sirong berarti 4 sampai seperti itu jadi ulama dulu itu sampai hati-hati saya tidak sombong ya saya itu sering belikan kitab santri-santri yang punya bakat alim mau mau aku mengerti kue bakat alim terus kondok aku tidak tapi bukteknya misalnya terus kalau pesolatan tidak apa-apa tidak perlu butuh alim tapi ada kitab yang aneh-aneh saya itu beli kitab Abu Abu Farad sekarang hanya Syedin Muhammad sampai lupa jumlahnya saking seringnya beli ya per beli itu langsung sepuluh sampai lupa jumlahnya sangat banyaknya santri yang saya kasih biasanya alumni pondok mana yang suan saya ingin minta ijazah minta ngaji tak kasih bukan ini bukan urusan sombong karena tadi sodako itu harus intubus sodakot kalau kamu tampakkan itu juga bagus terus kadang saya ngambil waktu siang kadang malam karena Quran ngerti kan Bileli tapi kadang ada tertentu satu dua orang yang tertutup tak kasih kadang alaniyah pasal ngaji ada anak 60 tak kasih ya itu tadi sirraw alaniyah jadi nggak boleh sodakot semuanya apa sirraw caranya sodakot ya waw global ini waw lawannya medit sampai nganggur basah-basah yang ngelak aku nggak medit berarti goyok wong goreng teh sesuai izin dia wong kok goreng teh wala wala banget wong kok goreng teh di kajin nabi tapi nggak berlar ngarap lalu ngarap parah dengan temsil dari uang kita uang kita uang yang satu lalu aku aku ketemu dan kita jak lalu ngarap ratel and ngarot hati si dicocok itu tidak tidak itu dicocok dicocokkan jadi mengharap orang-orang ini raih trutul-trutul kalau orang-orang ini berkabarotin nakarot hadik kledong garing yang dicocokkan itu sangat banyak sangat biasa makanya saya berpikir ilmu itu berbeda dengan adab jadi kalau ilmu itu saya ada yang kasar ada yang kulilhak kalau ada yang murah mulanya pengirahan ketika menafikan dirinya tidak punya anak yang terdapat adik itu berkabar tidak 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 yang tidak tidak sudah tapi itu yang 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 akan berlaku kalau mereka tanya kalau menyebabkan untuk tambahan mereka itu adalah orang yang akan tambah, orang yang akan berkah ditekannya berkata apa saja untuk mereka mencari yang akan terjadi yang akan terjadi dalam hal itu bertahun-tahun tidak, tidak sangat haram tapi tidak jadi hukumnya haram tapi tidak sampai kurtingan orang haram bahasa halusnya orang haram orang berkah bisa jadi orang haram apa kan? orang haram, orang berkah oke tidak yang mantu kelakuan ini oke ini kelakuan itu sebiasanya, kalau ada bahasa itu saja hanya mengatakan yang hanya siapa orang yang dari coklat, saya ingin coklat dan menarik coklat maksudnya coklat coklat sudah coklat itu coklat yang berharian jadi mereka coklat itu tidak coklat jadi apakah coklat itu berharian itu diterima coklat itu nggak diterima coklat historically ada yang menerima coklat Bagaimana hati-hallah menyebarkan Tuhan dari Tuhan Nah, mereka membangun dan mengatakan diri Karena anak-anak dari Tuhan Bagaimana senjata dan mengatakan diri Tuhan tetap di dalam dawa Tetap di dalam mengu Maksudnya menguasai berganti Bagaimana menyebut kithab Tuhan unggur Tuhan unggur Jadi kami merasa Dari mereka Semua yang kuresh Maksudnya Mari arah dari mereka Untuk kondisi ya Allah menyedari saya, kalau sudah kita Arap-Arap dikaitkan Allah tidak beri saya, yang lainnya berizik kalau sudah kita, sudah kita harus Arap-Arap untuk Anda tapi Arap-Arap ini, Allah mengatakan jadi misalnya saya mengikuti Ruhin 10 Arap-Arap diganti Allah satu sewa mengatakan perkara ini kan, Allah yang paling layak di Arap-Arap tapi kalau kita mengikuti pejabat satu syuta, tujuannya bentuk proyek 1 miliar itu seorang haram seorang haram, seorang dikaitkan mereka jelas ya bahasa Indonesia ini disuap ya bahasa Arab ini riba riba, jadi riba untuk rentenir kan kalau rentenir kan orang utang 1 juta kalau bayar 1.500 juta itu rentenir rentenir, orang nyalami template pejabat atau yang di otoritas satu syuta, Arap-Arap untuk proyek itu seorang rentenir karena ini di Indonesia itu diharam juga jadi ini sudah diharam juga sudah dilakon sementing itu harus dilakon penting dihukum haram harus dilakon ini jadi maknanya haram itu dihalang-halangi terjadi kalau bahasa Arab itu dihalang-halangi terjadi karena ada varoed ada anak lana itu mahjubnya dulur mayat berarti itu mahjub kerman jadi ada yang dilurur mayat ada anak mayat lana berarti dulur-dulur mayat itu mahjub kerman dihalang-halangi sehingga ada apa jadi Allah tidak mengharapnya di sini maknanya bingkannya ada yang terjadi jadi tidak mengharapnya rentenir maknanya bingkannya ada yang terjadi karena orang ini haram terjadi karena orang ini haram tidak dilakon ini saya mengalami ini orang ini kacau tapi pada zaman akhir ini tidak 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 Imam Malik itu tidak berlaku dari orang Alim itu tidak berlaku Imam Malik itu lucu Imam Malik itu tidak berlaku orang yang menentang pemerintah itu hukumnya misalnya zaman itu ada Khalifah yang sama orang yang menentang pemerintah itu tapi orang menentang yang keus atau apa 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 makanya menentang, tapi orang mengkudeta atau mengimpecement makanya menentang makanya memang malik hukumnya menentang pemerintahan itu sebuah karena kelakuan itu ada yang menentang seperti Sopo seperti Abu Bakar, Umar, Usman Ali, Umar bin Abdul Aziz yang menentang yang salah tidak ada Fasek yang menentang Fasek, rapati sholat yang ditentang ya rapati sholat yang ditentang pemerintahan yang korup yang menentang, bisnis demo misalnya semua orang yang menentang yang tak mau menentang yang tak mau menentang tidak menentang tidak menentang tidak menentang semua orang yang tak mau menentang apa yang tidak disiksa Allah jadi bahkan itu artinya misalnya saya tahu ya seandainya preman itu tidak diuruskan negara tidak ditangkap tentara atau polisi antar mereka sendiri juga sering bentro pasti antar orang dolem sendiri kan ya saling bentro saling ingin menghabisi saya cari cari Imam Malik tapi itu ya kalau mazhab Shafi'i ya tidak negara harus mengambil sikap ketika ada yang menentang jika negara disahkan secara konstitusi maka yang menentang disebut buhot buhot itu harus dilawan tapi tidak harus dibunuh itu dilawan jadi aturannya ada jika pemerintahan sah maka haram dikudai dikudai tapi itu dilawan sudah masalah-masalah yang dilawan tapi tidak mencari Imam Malik tidak menentang yang ditentang apa tidak ditentang salah yang ditentang salah karena ada yang menentang bukan seperti pengirahan diadat orang dolem yang ketemu apa orang dolem itu disiksa apa bareng-bareng jadi Imam Malik tidak menentang seperti sinetron-sinetron sinetron-sinetron Indonesia gambarnya ada ada orang jahat dari ibu jahat sampai bujuni terus sertifikat dikudai ibu diterlantar karena mereka pergi ke kota digarung jadi orang dolem dolim ibu tidak ada kota didolim penjahatnya didolim akhirnya didolim jadi sinetron Indonesia itu gambarnya dikudai yang dikudai yang dikudai yang dikudai jadi orang dolim jadi orang dolim yang dikudai yang dikudai tinggal itu jadi pengirannya tidak ada yang dikudai jadi pengirannya sama ada yang ceritanya Bani Israel zaman Nabi Dawud itu dolim yang di dolim yang di dolim pengirannya yang mengutus dolim nabi pilihannya pengirannya tapi pengirannya tapi pengirannya malas Kepada Bani Israel yang dolim akhirnya apa orang yang buktan yang dikudai dari dikudai dikudai pengirannya dikudai pengirannya dikudai Israel jadi dolim makan tidak apa hal itu misalnya kita di Ciotosi Priman kita dikudai selesai terus pengirannya kita dikudai 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 ini saya kudai untuk pengirannya ini mungkin pengirannya kita tidak dikudai bani israel ketika bani israel akhirnya dirusak sampai buktan asur buktan asur itu bani dolem, jadi dolem makan kegabaran sinetron sinetron kegabaran ada wedok, wengkek meloroti yang lanang, barang yang lanangnya dibuat terus dia katut lanangan, lelah kebodoh sampai lanangan anjar, jadi barbodoh ini lanangan, dia dibodoh ini lanangan terus berpada, berpada di rusak jadi malam itu, disiksa orang dolem semayantaki muwah, minumah jamianku dua-duanya disiksa pengekiran itu tidak cocok, jadi malam itu jadi, malam itu tidak cocok, jadi malam itu malam itu mafia ketemu mafia itu berpada di gulingi, sepertinya berpada di gulingi gulingi, karena mati-tapi sinetron imam ma'alik, tapi kalau mati-tapi syafi'i ya tidak, mati-tapi syafi'i itu negara yang disahkan ahlul hal niwal akdi itu harus sah dan yang menentang, boleh diperangi ini disebut apa? disebut apa? buho ya tentu merangi itu tidak harus pakai represif tapi tidak ada tahapannya, tapi memang kecenderungan mati-tapi syafi'i itu pokoknya mendukung pemerintah yang apa? sama ini zaman Pak Makhrus zaman Bali Maksum sampai saat ini zaman Bahamun yang sudah diundang presiden, ya tetap diundang presiden meskipun presiden yang tidak beliau-beliau pilih pilih-pilih saya, saya ikhwis wali yul amri, makanya mulai dulu rata-rata ya iya biasa sama presiden, gubernur padahal dulu tidak mesti yang dipilih tapi karena sekarang sudah kadung jadi apa? wali yul? amri, itu sudah tradisinya mati-tapi syafi'i jadi kalau tradisi mati-tapi syafi'i itu kalau kadung jadi wali yul amri kamu harus loyal ya karena itu disahkan oleh ahlul hali apa? malakti ya soal kalau tidak cocok ya meritik saja tapi tidak usah apa? kudeta atau mengimpejmen itu tidak ya biasa saja ngeremeng-ngeremeng karena cocok ya apa? orang Jawa pokoknya apa? ya geremeng, saya kegiatan daripada diudun dimpet geremeng Allah kita berkata Allah kita berkata kita lakukan kita lakukan kita dapat kita dapat kita dapat kita tidak anak-anak aneh orang itu yang anak orang anak dan memang orang yang dia akan melakukan mereka apakah di antara kalian yang akan melakukan orang yang telah menjaga mereka akan melakukan mereka yang tidak lakukan kegiatan orang maksudnya ini orang yang saya berpikir yang memakai mereka orang yang memperlukan mereka jajal orang yang akan sebut pengheran misalnya dari Yesus itu pengheran jajal zaman Yesus sudah pernah 一些 mereka waktu itu Yesus mati mereka diberikan mereka seorang pengirahan itu mati artinya cara yakinannya mereka kan Yesus itu mati, yang pengirahan kalau diyakini mati, kok aneh seorang pengirahan itu mulai dari tafsir jalanan ada yang menganggap pengirahan itu lakukan itu, terus ada orang bakal ada orang bakal seorang agama itu tidak ada orang benar itu paradoks kacau ada di pengirahan, tapi ada diyan mangan ada di pengirahan, tapi mati dibunuh, kan kewajah jadi pengerahan dalam pengirahan tidak bisa menyedirikan bahwa jadi kita uruskan para itu paradoks itu agama Islam ada yang mudah itu adalah paling pertama jangan-jangan bahwa Allah itu membentuknya ternyata dihitung, yuk berarti orangnya itu suruh orangnya itu tidak membentuknya yang paling awal apa-apa ya, pokoknya azal, azal yang paling awal kalau ada yang paling awal, itu yang paling awal pokoknya itu ada yang paling awal, nanti kapan? nanti akhir lahir ya, orang anak akhirnya, jadi paling, ya pokoknya ada yang paling enak kalau ada kembarannya, ya orang anak kembarannya kalau ada kembarannya bulat kita tahu orang pintar atau orang awam orang pintar, kalau orang awam sudah bisa tidak, kalau orang awam sudah bisa kan sudah pintar sama sekali kita berdiri ada pengiran orang yang kembar, mudah-mudahan kembar jadi pengiran rumahnya orang yang ingin bumi, orang yang ingin tidak ada bumi terus pengiran A, bumi ada jadi pengiran B, jangan ada terus ternyata bumi ada, berarti jadi pengiran yang di sini orang A orang mantap, tidak ada berarti jadi pengiran A terus yang B anak buah sampaih-sahit saya saja, saya bisa anak buah, saya sudah jadi unik-unik saya juga tidak boleh tidak boleh, harus dari matematika kalau matematika harus bisa A ingin bisa menjadi bumi, tapi bisa menjadi banyak B bisa menjadi banyak jadi pengeran sendiri kan plus-minus sih kebanyakan kalau kalian memantik kelas A kelas ulama, caranya mikir tidak ada A dengan B itu tidak ada yang ada A dengan B itu tidak berbanding jadi diantakan pada pengecahan atau pada kelas ketika latihan tidak ada yang menyeb pozi A dengan B dengan dalam atas nama pada kelas pengecahan atau pada kelas pengecahan tidak bisa caranya ini kan konteknya ak influencing kelas pengecahan A dan B itu berf producers kelas pengecahan A dan B itu itu entraba sudah mengenai Pengecahan terus A dan B itu podo kan podo-podo pengiran oke, sepakat terus beranggap podo-podo mampu awalnya yakin yang paling mampu A dan B tidak mampu podo-podo mampu oke oke, kamu kan darah ini podo-podo hebat podo-podo mampu terus dites kan dites dites dengan bumi ternyata A itu B itu tidak cara memantai pancang untukmu salah paham ya jadi dari awal B itu mampu saya salah duga paham paham ya salah duga terus-terus mesti ini jadi orang-orang bahasa rasidu pengiran saya salah duga makanya Min Awalil Amri pengiran yang mau A B kalau ini lah saya nyongkos Mustofa beranggap itu podo-podo alim bareng mau jalanan yang macet apa yang mampu apa yang mampu apa yang mampu yang mampu Mustofa ya apa yang mampu jadi jadi kalau dalam ilmu mantek yang disalahkan itu orangnya orang yang punya zun makanya kesalahan manusia itu mencari Tuhan kok lewat apa zun lewat zun itu penyangkaannya itu orang A, B, B kok dianggap podo-podo pengiran orang yang dianggap podo-podo pengiran yang A ternyata mampu gak bumi yang B orang sekarang pertanyaannya tidak mampu B itu karena kamu songkong gak mampu apa awal-awalnya gak mampu awal-awalnya gak mampu B sejajar dengan A kalau tekem yang salah kalau tidak sejajar kalau tidak sejajar orang-orang yang dianggap ini gak mampu tapi kan hakikatnya gak mampunya kan min awalil amri mulai dulu juga gak mampu nah sekarang misalnya bertanyaan kan bisa saja B bisa gak bumi tapi tapi tidak sejajar banyak B bisa banyak tapi tidak sejajar bumi terus pertanyaannya adalah saya kalau tidak ini syaratnya pengiran mampu ala kulisah yang mampu melakukan apa berarti yang ada goblok yang terluas malah orang A yang terbukti tidak mampu B kalau kamu bisa jadi pengiran yang ada A yang ada B jadi goblok yang lain gak 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 makanya kritiknya Allah yang yang kafir iya tabi'u na'ilad zon wa'inna zon nala yuhni menalahabti saya jadi mikir kebenaran itu juga nganggu zon nganggu 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 pdrama pun kondidat jadi berarti pengiran di luar riku zon melarani apa paham gampang nganggu ilmu buddha ilmu halim gampang ilmu halim ini wawet maksudnya tapi yang yang ya ya dilatih maksudnya dilatih pintar 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 pertanyaannya pengiran hal min syurga hikm may al- mith hikm min saya buktek baik bisa tenang lakon orang 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 salah ketahunya kok iso alasnya salah penyangkaan minkan namanya pengeran ya akhirnya pengeran itu apa ya kulu apa wahat Allahus semua pengeran itu harus di situ ada kembarannya karena ada kembarannya ya repot repotnya mau ternyata misalnya Allah berbanding Yesus terus Allah bisa tidak hilang bumi Yesus Raih itu jadi ini berbanding ya ini berbanding-banding itu tidak hilang kita berpodoh kita berpodoh kita berpodoh berpodoh